Pedangdut Lesti Kejora batal tampil di HAT ke-28 Indosiar. Alasannya, Lesti Kejora ingin fokus perbaiki kehidupan rumah tangganya dengan Rizky Bilar. Batal tampilnya istri Rizky Bilar di acara HAT tersebut diungkap Direktur Programming SCM, Harsiwi Ahmad. Diketahui, Lesti Kejora berusaha masuk lagi ke dunia hiburan tanah air. Sebelumnya, Lesti Kejora dihujat habis-habisan saat dirinya mencabut laporan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar. Netizen lantas menerka bahwa Lesti Kejora tak akan laku lagi di dunia hiburan. Dan benar saja sampai saat ini Lesti belum comeback. Harsiwi Ahmad, Direktur Programming Surya Citra Media, SCM, perusahaan yang menaungi Indosiar Tempai Lesto hendak comeback angkat suara. Harsiwi menjelaskan bila Lestri masih fokus menata lagi rumah tangganya. Penyanyi Lesti Kejora sempat dikabarkan akan kembali ke layar TV usai kasus KDRT Rizky Bilar, namun rencana itu batal. Beberapa waktu lalu, memang Lesti Kejora membuat laporan terkait adanya dugaan tindak pidana KDRT yang dialaminya karena perbuatan Rizky Bilar. Rizky Bilar bahkan sempat ditetapkan sebagai tersangka. Bukan itu saja, ayah satu anak itu juga diboykot dari stasiun TV dan radio akibat tindakannya. Namun mendadak, Lesti Kejora mencabut laporan yang dibuatnya, sehingga Rizky Bilar bebas dari hukuman. Keduanya memutuskan untuk kembali memperbaiki rumah tangga agar menjadi lebih baik. Hal itulah yang pula mendasari batalnya Lesti Kejora manggung di salah satu stasiun TV swasta tanah air, Indosiar. Mulanya, Lesti dijadwalkan mengisi hak ke-28 Indosiar. Namun Direktur Programming SCM, Harsiwi Ahmad menyampaikan Lesti batal tampil. Lebih lanjut, Harsiwi menerangkan acara akan tetap berlangsung meriah tanpa kehadiran Lesti. Ia menyebut akan banyak kejutan dan kolaborasi yang akan memeriahkan panggung hak Indosiar. Mulanya, Lesti dijadwalkan mengisi hak ke-28 Indosiar. Namun Direktur P. Programming SCM, Harsiwi Ahmad menyampaikan Lesti batal tampil. Lebih lanjut, Harsiwi menerangkan acara akan tetap berlangsung meriah tanpa kehadiran Lesti. Ia menyebut akan banyak kejutan dan kolaborasi yang akan memeriahkan panggung hak Indosiar. Namun, rencana itu batal karena Lesti ingin fokus memperbaiki kehidupannya dengan Rizky Bilar. Terima kasih telah menonton!